Intro Bupati Landak bersama anggota DPR RI didampingi Kepala Dinas, Camat, Kades, Kepalsek, Dan dan Ramil terkait Persemikan 4 jembatan yang berada di Desa Kampet, Desa Sungai Kelik, Desa Angkangin, dan Desa Sekendal pada Kamis lalu Pembangunan keempat jembatan tersebut menelan biaya hingga 13 miliar rupiah Dengan rincian 2,4 miliar untuk jembatan gantung Kampet, jembatan gantung Sungai Kelik 3,4 miliar, jembatan Angkangin 5,2 miliar, dan jembatan gantung Sekendal 2 miliar rupiah Bupati Karolin Margaret Natasa menyatakan pembangunan jembatan tersebut adalah hasil dari gotong royong Antara Pemkap Landak dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini gotong royong, sebagian dari pemerintah pusat melalui Menteri Desa, sebagian lagi dari pemerintah Kabupaten, Ibu Bupati Maka pembangunannya juga bertahap, ada tambahan penahan tebing dan sebagainya Maka pada hari ini kami juga mengundang Pak Kuhnuris perwakilan kita di Jakarta Jadi ini mintanya sama menti, Bapak Ibu Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil Kalbar I, Kornelis Memastikan akan mengawasi dan mendukung penuh pembangunan di daerah Kami di DPR RI mengawasi semua kegiatan pemerintah yang ada di Dapil masing-masing Nah, Landak adalah Dapil saya Hari ini saya sudah mengawasi ini dan vaksana kami Berarti dana DAK, APBD, dan lain-lain Itu terwujud dengan benar Nyakal Nah, kami memberikan dukungan, memberikan semangat Dalam kesempatan ini, Karolin kembali mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan Untuk memutus mata rantai COVID-19 Ia juga membagikan bikisan prokes agar masyarakat selalu menjaga kesehatan di masa pandemi Terima kasih telah menonton!